Halo, nama saya Rondon Hoto, kelas 5Pin Opsen 1. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang perpindahan kalor. Perpindahan kalor adalah proses perpindahan panas terjadi dari benda dengan suhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Perpindahan kalor terjadi melalui 3 cara yaitu konduksi atau hantaran, konfeksi atau aliran, pancaran atau radiasi. Sekarang saya akan menyebutkan tentang konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui suatu saat tanpa disertai perpindahan saat yang dilaluinya. Perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran. Pada peristiwa perpindahan, kalau secara konduksi yang berpindah hanya energi kalaunya saja. Umumnya perpindahan kalau secara konduksi terjadi pada saat padat. Contoh konduksi adalah Kena lepon motor menjadi panas saat mesin dihidupkan. Besi yang dipanaskan ujungnya akan menghantarkan panas ke seluruh besi. Setrika ketika dihubungkan dengan arus laser akan mengalim melalui elemen pemanas. Panas dari elemen akan pindah ke bagian alas besi setrika yang tebal. Minyak akan panas jika diletakkan di atas wajan yang sedang dipanaskan di atas gompol. Sekarang saya akan membahas tentang konveksi. Konveksi adalah Perpindahan panas melalui suatu saat disertai dengan perpindahan saat yang dilalui. Umumnya peristiwa perpindahan kalau secara konveksi terjadi pada saat cair dan gas. Konveksi mengakibatkan saat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan. Konveksi mengakibatkan saat yang ringan bergerak ke atas dan saat yang ada di atasnya akan menghantikannya. Contoh konveksi adalah Angin darat Angin darat bergerak dari darat ke laut Angin darat terjadi pada malam hari Angin darat terjadi karena udara di darat pada malam hari lebih cepat dingin daripada udara di laut Sehingga udara yang berada di atas laut akan naik dan udara dari darat akan menghantikan posisi udara yang naik tadi Angin darat biasa digunakan nelayan untuk pulang ke darat Angin darat bergerak dari laut ke laut Angin darat bergerak dari laut ke darat Angin darat terjadi pada siang hari Angin darat terjadi karena pada siang hari daratan lebih cepat panas dibandingkan di laut Sehingga udara di darat akan naik dan udara dari laut akan mengalir ke darat menghantikan tempat udara yang naik tadi Angin darat terjadi Angin darat biasa digunakan nelayan untuk pulang ke daratan Peristiwa menedihnya air yang direbus Penggunaan cowok pengasa pada pabrik Sekarang saya akan menyebarkan tentang radiasi Radiasi adalah perpindahan panas tanpa sat perantara Contoh radiasi adalah panas matahari sampai ke bumi walau hanya melalui ruang hampa Tubuh terasa hangat pada saat berada di dekat sumber api Menentaskan telur unggas dengan lampu Pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari Sekian penjelasan tentang perpindahan kalau dari saya Terima kasih Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih